Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Elf wanita tersebut kini melihat sebuah masa depan, banyak sekali kota hancur, kedua ras hampir sepenuhnya musnah Pohon maupun binatang juga terlihat ikut hampir musnah Namun di saat bersamaan atau setelah perang berakhir, terlihat kesejahteraan semua makhluk hidup yang ada di dimensi ini Elf wanita tersebut terdengar menghela nafas panjang Walau aku sudah tidak memiliki hubungan dengan rasku, tapi tetap saja aku masih bagian dari ras elf Gumam wanita elf kini mulai bangkit Elf wanita ini dulunya ratu dari para elf, namun karena keserakahan para elf yang dipanggil leluhur Mereka dengan tidak tahu malunya mengambil semua air kehidupan yang ada di pohon suci Hal tersebut membuat ratu elf marah besar, namun karena sebuah konspirasi semua ras elf yang mendukung para leluhur Akhirnya ratu elf pergi dan memutus hubungan dengan rakyatnya sendiri Semenjak kepergian ratu elf diane, banyak rakyat elf yang tidak memiliki kekuatan di perbudak Banyak juga para elf pengembara yang kuat namun tidak memiliki dukungan di perbudak Dan terakhir, semua pengikutnya juga ikut ditangkap dan dijadikan budak Ratu elf diane sebenarnya ingin menolong mereka, tapi karena ia memiliki hati lembut Ia tidak tega jika semakin membuat para pengikutnya menderita Jika ratu elf diane bergerak, ia yakin jika para pengikut maupun penduduk elf yang di perbudak akan dijadikan tumbal oleh mereka Ratu elf diane juga memiliki ikatan sumpah dengan para leluhur elf Ia tidak akan mencampuri urusan mereka lagi apapun yang terjadi Wos, ratu elf langsung menghilang setelah ia bangkit, tak tahu kemana tujuannya pergi Tep-tep, di wilayah perbatasan Kekaisaran Darium dan Kekaisaran Gama Saat ini beberapa leluhur dari ras manusia melayang di langit Di belakang para leluhur, banyak pasukan yang sudah siap menunggu perintah untuk bertempur Hem, apakah yakin jika mereka belum menyadari pergerakan kita ini? Tanya pria tua berjubah hitam berlambang naga Tidak mungkin jika mereka tidak memiliki mata-mata dan bisa jadi ini jebakan mereka Sambung pria tua berjubah hitam Hem, apakah meragukanku? Terdengar dengusan dari pria sepuh yang berdiri di sampingnya Walau pria sepuh itu terlihat berdiri bungkuk, jangan ragukan kekuatannya Ia dijuluk Dewa Bungkuk Bertongkat Kekuatannya terletak pada tongkatnya yang telah terhubung dengan kekuatan spesialnya Bukannya aku meragukanku Pak Tua, aku hanya heran saja jika ras elf ini terlihat tenang-tenang saja Apa mereka memandang diri mereka terlalu tinggi atau mereka ingin menjebak kita? Hanya itu saja asumsiku saat ini sehingga aku bertanya kepadamu Ucap pria berjubah hitam kini melirik pria sepuh tersebut Hem, daripada kalian berdua berdebat tidak jelas Lebih baik kita langsung serang saja kota terdekat untuk menguasainya Dan buat untuk markas kita sebelum bergerak menuju pusat, yaitu ibu kota Darium Ucap sosok pemuda bertubuh kekar Para leluhur lainnya pun menyetujui ucapan pria bertubuh kekar Jika semua setuju, ayo kita berangkat Ucap pria berjubah hitam, karena saat ini ia adalah pemimpin kelompok penyerang gelombang pertama Pandangan pria tua berjubah hitam melirik ke arah para pasukan Kekaisaran Gama Yang dipimpin oleh Panglima Perang Kekaisaran Gama Wos, wos, wos Sosok pria muda muncul dari bayang-bayang Bagaimana? Seketika pemuda berjubah putih langsung menanyai pemuda yang muncul Hem, mereka sudah memasuki wilayah kita Seperti rencanamu, kita akan menyergap mereka nanti saat sudah memasuki kota Linsen Ucap pemuda berjubah hitam Pandangan pemuda berjubah hitam langsung mengarah ke sosok elf bertubuh kekar dengan tombak besar di belakangnya Lalu ia melihat yang lain Hem, apa hanya kita berlima saja? Tanya pemuda berjubah hitam Pemuda berjubah putih yang memiliki julukan panah suci mengangguk santai Kemana leluhur tombak cahaya, kenapa ia tidak ikut? Tanya pria berjubah hitam penasaran Pria berjubah hitam ini tidak mengetahui apa yang terjadi antara panah suci dan tombak cahaya Jadi wajar ia bertanya Dia sedang marah dan jangan sebut patua itu lagi Karena ia sedang berkonflik dengan para leluhur lainnya di istana suci Ucap pria bertubuh kekar dengan nada kesal Pandangan pria berjubah hitam mengarah ke pria bertubuh kekar Melihat luka di atas alismu Aku yakin kau masih membenci dirinya karena kalah dengannya yang sama-sama pengguna tombak Blus Udara di sana seketika berubah menjadi mengerikan Para leluhur di sana terlihat acuh Mereka sudah sering melihat hal seperti ini Bahkan mereka semua masing-masing memiliki permusuhan dengan beberapa leluhur lainnya Aku tahu kau adalah murid dari patua itu sehingga kau mendukungnya Tapi yakinlah jika kau menghinaku lagi Maka tombakku ini akan bersarang di kepalamu Ucap pria bertubuh kekar langsung menarik tombaknya Heh lantas apa? Apa kau yakin bisa menyentuhku? Biarku beritahu kau Walau aku baru-baru ini menjadi leluhur elf Aku tidak selemah yang kau bayangkan Sebuah tombak langsung muncul di tangan pria berjubah hitam Dread Percikan kegelapan langsung menyelimuti tombak milik pria berjubah hitam Sementara pria berbadan kekar kini tombaknya diselimuti oleh cahaya dan petir Saat keduanya akan saling serang Sebuah aura disertai teriakan langsung terdengar Cukup, kita disini sedang bertarung dengan musuh bebuyutan kita ras manusia Kalian malah ingin saling serang Ucap Panah Suci Panah Suci adalah pemimpin kelompok ini Seketika kedua leluhur pengguna tombak langsung menghilangkan aura mereka Serta menarik senjata mereka masing-masing Kau akan menyesal karena telah mengejekku bocah Ucap pria bertubuh kekar menatap pria berjubah hitam dengan pandangan niat membunuh Heh, aku akan selalu melayani otak pendek seperti dirimu Dengus pria berjubah hitam Setelah tempat tersebut menjadi tenang Panah Suci langsung membagi tugas masing-masing untuk memimpin prajurit elit ras elf dan beberapa jenderal Beberapa saat kemudian Seperti yang aku katakan barusan Jangan sampai gagal Jika gagal maka kita akan langsung kalah Kalian pasti sadar jumlah kita saat ini berbanding dua kali lipat Jadi satu-satunya cara adalah seperti yang aku katakan barusan Ucap Panah Suci langsung bangkit Kempat leluhur suci juga langsung bangkit Rencana dari Panah Suci mungkin terlihat sederhana Tapi di samping itu rencana tersebut sangat berbahaya layaknya rencana bunuh diri Dread Kelima leluhur langsung menghilang dari tempat mereka berkumpul Tep-tep Anthony, Ariel dan Cynthia langsung muncul di tempat para leluhur ras elf berkumpul Bagaimana? Apa kita akan mengacaukan rencana mereka atau membiarkan ini mengalir? Tanya Cynthia melirik Ariel Hem, kita tanya Ling Bai lebih dulu Walau ia telah menyerahkan tugas ini sepenuhnya kepadaku Tapi aku tetap ingin meminta pendapat Ling Bai Ucap Ariel Anthony mengangguk setuju Ling Bai adalah sosok yang Anthony kagumi Di samping kuat, ia juga pintar Ayo ke markas, ajak Cynthia langsung menghilang Ariel dan Anthony pun langsung menyusul Wos, tepat beberapa detik setelah kepergian para saudara bayian Sosok elf yang luar biasa cantik muncul Hem, jika aku mengikuti mereka maka aku pasti bertemu dengan orang itu Gumam Ratu Elf Dianne Ratu Elf Dianne pun langsung terbang ke atas lalu melesat dengan santai Sementara beberapa kelompok kecil kini bergarak menuju kota Linsen Wos, wos, apa kita kesana hanya menonton saja tuan muda? Tanya Ji Ulong melirik ke arah Bai Han Saat ini Bai Han, Ji Ulong, Pik Siu dan Bai Yu Long Mereka berempat langsung bergerak setelah mengetahui jika para leluhur ras manusia menuju kota Linsen Tentu saja kita akan ikut campur Dan juga aku ingin membuat mereka menyesal karena telah melukai keluargaku Ucap Bai Han dengan kilatan mata membunuh Jangan terlalu gegabuh Haner Saat ini kita seperti masuk ke kandang harimau Mereka semua sangat kuat Bahkan satu dari leluhur pun belum tentu kita bisa menang melawan mereka Ucap Pik Siu langsung memperingati Siapa bilang kita bertarung bentrok dengan mereka Aku sadar kita tidak akan bisa menang Terlebih kedua ras sangat membenci kita Ucap Bai Han tersenyum misterius Wajah Pik Siu, Ji Ulong dan Bai Yu Long langsung memasang wajah penasaran Lalu apa rencanamu jika kita tidak langsung bentrok dengan mereka? Tanya Pik Siu Sret, arah Bai Han langsung berkelok menuju puncak gunung yang paling dekat dengan kota Linsen Ikuti saja aku Kalian pasti akan tahu setelah kita sampai Ucap Bai Han terus bergerak Malah ia semakin mempercepat lajunya Ketiganya hanya bisa saling memandang satu sama lain Wos, tep-tep Di sini, ucap Bai Han mendarat di puncak gunung tertinggi Pandangan Bai Han langsung mengarah ke kota Linsen Tempat ini sangat cocok untuk melakukan serangan Gumam Bai Han Bai Han langsung melirik ketiga keluarganya yang baru saja mendaratkan kaki mereka Paman Pik Siu, aku ingin minta tolong kau ke utara Lihat keadaan apakah tempat ini benar-benar aman Ucap Bai Han langsung tanpa basa-basi Walau bingung, Pik Siu tentu langsung bergerak mengikuti ucapan Bai Han Ia yakin akan tahu jawabannya nanti Jadi ia tidak bertanya lebih jauh Setelah itu Bai Han langsung menyuruh Jiulong ke barat untuk melakukan hal yang sama Dan terakhir Bai Han menyuruh Bai Yulong menuju kota Linsen Untuk mencari berita terbaru tentang kapan para leluhur ras manusia sampai Ia juga menyuruh Bai Yulong untuk melihat pergerakan para leluhur ras elf yang masih bersembunyi Bai Han kini terlihat sendiri Ia dengan santai mengeluarkan benda asing Bam! Benda asing tersebut sangatlah besar hingga saat menyentuh tanah terdengar bunyi ledakan kecil Dulu aku CR dan YR telah memodifikasi benda ini agar ledakannya jauh lebih besar Gumam Bai Han Benda asing tersebut tak lain adalah sebuah nuklir yang memiliki daya hancur seratus kali lipat lebih besar Dari rudal yang digunakan oleh Jiulong dan Pik Siu beberapa waktu lalu Di antara semua keluarga Bai Han, tidak ada yang mengetahui sifat Bai Han yang sebenarnya sangat pendendam Apalagi jika itu adalah masalah keluarganya Ia akan menghalalkan segala cara untuk membalas perbuatan apa yang orang itu lakukan kepada keluarganya Mungkin hanya ibu, ayah, dan saudara kandung Bai Han saja yang tahu sifat pendendam Bai Han Tapi mereka hanya diam saja dan tidak menegurnya Wus-wus, wah, apa ini? Ini terlihat sangat indah Ucap Jiulong yang kembali setelah mengecek area yang diperintahkan Bai Han Mata Jiulong terlihat bercahaya saat melihat nuklir di depannya Dan Jiulong yakin ini jauh lebih hebat dari rudal yang mereka gunakan beberapa waktu lalu Wus, tep-tep, sama halnya Pik Siu Ia kini juga terlihat bersemangat saat melihat nuklir di depannya ini Apa ini rudal persi terbaru? Tanya Pik Siu melirik ke arah Bai Han Bukan, ini namanya nuklir, barang paling berharga yang kami curi dahulu Nuklir ini ratusan kali lebih dahsyat dari apa yang Paman gunakan sewaktu menghancurkan wilayah para bangsawan Jawab Bai Han sedikit menyunggingkan senyum tipis Eh, jika begitu, pandangan Jiulong dan Pik Siu langsung bertemu, mereka kini tersenyum lebar Jika begitu, aku yakin kota Linsen akan menjadi abu dan para leluhur itu Untuk rangking SSS Plus mungkin tidak akan mati Karena nuklir ini hanya mampu melukai atau membunuh rangking SSS Jadi setelah kita mengacaukan pertarungan mereka Kita akan langsung melarikan diri ke empat titik berbeda Ucap Bai Han memotong ucapan Pik Siu yang tahu apa isi pikirannya Begitu ya, aku kira bisa melukai mereka juga Jika begitu mereka pasti akan langsung menghancurkan nuklir ini jika melihatnya melesat ke arah kota Linsen Ucap Pik Siu sedikit menghela nafas Bai Han seketika tersenyum tipis Tol tenang saja, jika nuklir ini sudah bergerak Dan di saat itu salah satu leluhur menyerangnya Maka nuklir akan tetap meledak Itulah yang membuatku mencari tempat terdekat Jangkauan ledakan nuklir ini sangat besar Bahkan jika kita meledakkan nuklir ini di sini Aku yakin kota Linsen tetap ikut hancur Ucap Bai Han menjelaskan Saat Pik Siu ingin bertanya lagi Bai Han mengangkat tangannya Sudah jangan banyak tanya paman Kau pasti akan mendapatkan jawaban yang kau inginkan dengan sendirinya nanti Ucap Bai Han Untuk saat ini bantu aku untuk membuat lapisan di area nuklir ini Aku takut nanti salah satu leluhur dari kedua ras menyadari nuklir ini Maka rencana kita akan gagal Sambung Bai Han, Pik Siu dan Jiulong langsung menganggu Mereka bertiga pun langsung melesat ke tiga titik di area nuklir Belus Setelah mengalirkan mana Bai Han langsung membuat sebuah ilusi pengacau pikiran Selesai Kini tinggal menunggu saudara Bai Yuulong mengirim informasi Gumam Bai Han dalam hati Tep-tep Satu hari lagi kita akan sampai kota Linsen Percepat pergerakan, teriak leluhur berjubah hitam berlambang naga Panglima perang ras manusia langsung menganggu Apa kalian dengar perintah leluhur? Ayo bergerak lebih cepat Jangan seperti siput Teriak panglima perang ras manusia langsung memberitahu para jenderal, komandan serta prajurit elit Mereka pun langsung mempercepat langkah mereka dengan wajah bersemangat Satu hari telah berlalu Bai Yuulong yang mendengar suara gemuruh langkah kaki para prajurit dari ras manusia Ia pun langsung bangkit Satu atau dua jam lagi mereka akan sampai kota ini Gumam Bai Yuulong langsung mengirim info melalui telepati kepada Bai Han Bai Yuulong tidak langsung pergi Karena saat ini ia masih mengintai pergerakan para leluhur elf Para leluhur elf ini sangat pintar Mereka yang ada di kota ini kebanyakan bukan penduduk asli kota ini Mereka semua prajurit yang sedang menyamar Tapi di satu sisi mereka bodoh Gumam Bai Yuulong Bagaimana tidak bodoh? Seharusnya semua orang yang ada di kota ini berpura-pura panik dan ketakutan Saat mengetahui ada musuh yang ingin menyerang kota Linsen Tapi sebaliknya Mereka semua saat ini terlihat tenang tanpa ada ketakutan atau khawatir Bahkan beberapa dari mereka berteriak mendagangkan sayuran dan dagingnya Bai Yuulong hanya menggelengkan kepalanya Aku yakin jika di sini ada mata-mata dari ras manusia Jika mereka melihat keanehan ini Mungkin tak lama pasukan kekaisaran Gama akan menghentikan langkah mereka untuk menyelidiki kota Linsen ini Itulah asumsiku Gumam Bai Yuulong dalam hati Tapi lebih aneh lagi Pasukan kekaisaran Gama bukannya berhenti lalu menyelidiki Mereka malah mempercepat laju mereka Apa kedua ras ini idiot atau mereka terlalu memandang tinggi diri mereka masing-masing Bai Yuulong langsung merapikan barang dagangannya juga Bai Yuulong kini ikut menyamar dan menjadi pedagang senjata biasa Hei kau, baru saja Bai Yuulong ingin pergi Terdengar sebuah suara Pandangan Bai Yuulong melirik ke asal suara Bai Yuulong langsung menunjuk dirinya Apakah aku yang kau panggil? Tanya Bai Yuulong Benar kau, kau dari kelompok mana? Tanya pria yang terlihat berumur 50 tahunan Hem, aku dari kelompok bayangan Ucap Bai Yuulong Elf yang menanyai Bai Yuulong langsung mengangguk mengerti Baiklah, jalankan tugasmu Aku kira kau seorang penyusup Karena kau mengenakan tudung untuk menutupi wajahmu Ucap elf tersebut Elf tersebut langsung pergi sambil memeriksa semua pedagang Sementara Bai Yuulong langsung menghela nafasnya Beruntung ia sempat mendengar kelompok ini yang bisa bebas melakukan apa saja Karena kelompok bayangan adalah kelompok yang bertugas sebagai mata-mata Dengan cepat Bai Yuulong pergi dari wilayah tersebut sebelum elf tersebut sadar Benar saja, tak sampai satu menit Elf tersebut kembali Sialan, aku lengah Dan aku baru sadar jika kelompok bayangan kan tidak bertugas di sini Terlebih mereka tidak memperlihatkan diri mereka di depan umum Ucap elf tersebut langsung mencoba melacak Bai Yuulong Namun apapun usahanya ia tidak bisa menemukan jejak keberadaan Bai Yuulong Karena tidak mampu, ia langsung pergi dengan terburu-buru ke sebuah pos Hem, apa kita langsung menyerang kota itu walau banyak yang tidak beres? Tanya pria tua berjubah hitam Apa yang kau takutkan? Walau ini wilayah mereka, kita ras manusia tidak mengenal rasa takut Dengan angkuh salah satu leluhur ras manusia melesat ke arah kota Linsen Wuz, saat leluhur manusia tersebut muncul, ia langsung menggerakkan tangannya Tak lama bola api muncul lalu melesat menuju gerbang kota Linsen Serangan, bersiap untuk menahan serangan Teriak penjaga kota yang selalu memantau pergerakan prajurit kekaisaran Gamah Wuz, dua Bola api tersebut langsung meledak setelah mengenai gerbang kota Namun leluhur tersebut mengerutkan keningnya saat melihat ada sebuah perisai menyelimuti gerbang tersebut Memalukan, orang setingkat dirimu saja tidak mampu menghancurkan gerbang rapuh ini Salah satu leluhur manusia yang terlihat masih muda muncul sambil mengejek leluhur tua di sebelahnya Apa kau bilang? Apa kau ingin bertarung? Aura dari leluhur tua ras manusia langsung melonjak Wuz, daripada kau menyerang sesama, lebih baik kau menyerang kota Sosok wanita muda muncul dengan cambut di tangannya Wuz-wuz, tak lama para leluhur ras manusia yang berjumlah sembilan ini melayang berjejer Aku merasa mereka tidak ada di sini Ucap pria sepuh memegangi tongkatnya Benar yang ada di sini hanya semut-semut yang menjadi tumbal saja Sambung pemuda berbadan kekar kini memandang ke arah pusat kota Tak lama pria sepuh tersebut langsung menggerakkan tongkatnya Wuz, bila mana seketika melesat ke arah gerbang Dua, penghalang yang melapisi gerbang kota langsung hancur Kalian semua, jangan menunggu perintahku Langsung tundukkan kota ini Teriak leluhur berjubah hitam menatap ke arah Panglima Kekaisaran Gama Panglima tersebut langsung berkeringat dingin Dengan cepat ia memerintahkan para jenderal untuk berpencar ke seluruh kota Kalian semua menyebar, bunuh mereka semua dan sisakan para wanitanya jika ada Teriak Panglima tersebut dengan tak tahu malu Wah, teriakan langsung terdengar dari pasukan Kekaisaran Gama Mereka semua pun langsung bergerak cepat Wuz, wuz, jauh dari luar kota Linsen Sosok pemuda tampan kini duduk di atas pohon Apa mereka belum menuju pusat? Tanya elf berjubah hitam melalui sebuah batu bercahaya hijau Belum leluhur, mereka masih melayang di luar kota Sebuah suara langsung terdengar dari batu tersebut Hem, jika begitu terus pantau Jika mereka semua telah masuk kota Maka beritahu aku dan sebisa mungkin buat pertahanan Jangan biarkan mereka menguasai seluruh kota agar mereka tidak curiga Ucap elf berjubah hitam Baik leluhur, elf berjubah hitam kini bangkit Ia melesat ke arah tertentu Bagaimana? Apa kau sudah menemukan sedikit pergerakan dari para leluhur elf? Tanya Bai Han saat melihat Bai Yulong muncul Para leluhur elf tidak ada di kota Aku sudah menyusuri sebagian saja Sementara sebagian lagi aku tidak sempat dikarenakan Pasukan dari kekaisaran manusia sudah mulai menyerang Jawab Bai Yulong sambil menggeleng lesu Tidak apa-apa, jika mereka tidak ada di sana Berarti hanya satu kemungkinan Yaitu jebakan berbahaya telah mereka rencanakan untuk memusnahkan para leluhur manusia Ucap Bai Han langsung tersenyum menyeringai Jika itu benar maka kita akan menikmati hasilnya Karena yang paling diuntungkan adalah kita Sambung Yulong Pixiu mengangguk santai Duduk dulu Yulong Dan nikmati arak yang telah tersedia Jarang-jarang kita begini sebelumnya Ucap Pixiu melirik Bai Yulong yang masih berdiri Bai Yulong pun langsung ikut duduk bersama Bai Han, Pixiu, dan Jiulong Di saat mereka lagi santai-santainya tinggal menunggu meluncurkan nuklir Di kota Linsen saat ini terjadi pertarungan sengit Antara para panglima yang memiliki rangking SSS Wos, wos, duar Dua bola api langsung bertabrakan Elf berjubah putih langsung mundur Sialan, manusia rendahan ini cukup kuat juga Gumam panglima elf Sementara panglima manusia sama sekali tidak mundur Ia kini menyunggingkan senyum mengejek Ada apa? Apa hanya segini saja kekuatan yang mengira dirinya paling kuat dan suci? Sungguh lemah yang menjijikan Ucap panglima manusia langsung memprovokasi Wajah panglima elf langsung memerah Dasar manusia rendahan Akan aku perlihatkan kekuatan ras elf yang sebenarnya Teriak panglima elf langsung mengeluarkan aura kehidupan Blus Panglima manusia langsung mundur saat merasakan bahaya Tak lama butiran mana hidupan terlihat di sekelilingnya Butiran mana cahaya ini terlihat jauh sedikit Dan terlihat jauh lebih lemah dari apa yang digunakan oleh tombak cahaya saat melawan baik cuye Karena apa yang panglima elf ini gunakan adalah versi terendah Dari teknik cahaya ringan dan bisa juga dikatakan bukan teknik cahaya ringan Dikarenakan teknik ini hanya tiruan serta banyak kekurangan Kembali ke pertarungan Dread Panglima elf langsung muncul di samping panglima manusia Panglima manusia langsung mengayunkan pedangnya ke arah di mana panglima elf muncul Wos Duar Tubuh panglima elf langsung terlempar hingga membentur tanah dan menyebabkan kawah kecil Hahaha Lagi-lagi teknik rendahan ini Aku sudah tahu cara mengatasi teknik rendahan ras elf ini Sebuah tawa mengejek langsung terdengar dari mulut panglima manusia Duar Bangunan tempat panglima elf jatuh langsung hancur Kini panglima elf melesat ke langit Pandangan panglima elf langsung menatap panglima manusia Dengan niat membunuh bercampur benci Panglima elf langsung melesat ke arah panglima manusia Mati kau manusia menjijikan Teriak panglima elf langsung mengayunkan senjatanya Treng Bukan aku yang menjijikan tapi itu kau dan semua rasmu Kau bahkan tanpa tahu malu membantai ras dark elf yang dulu selalu membantu rasmu Ucap panglima manusia dengan nada jijik Panglima manusia yang melihat panglima elf kini sudah kehilangan akal tentu terus-menerus memprovokasinya Sehingga panglima elf kini semakin liar menyerang panglima manusia Saat panglima manusia terus-menerus bermain-main Seketika sebuah suara menggema di pikirannya Apa yang kau lakukan, cepat selesaikan Berhentilah menunda Ucap salah satu leluhur manusia yang melihat apa yang dilakukan oleh panglima manusia dari luar kota Panglima manusia sedikit berkeringat dingin Dengan cepat ia mundur Hahaha, apa kau kini sudah sadar perbedaan kita sehingga kau takut Ejek panglima elf kini tertawa terbahak-bahak Crash Kepala panglima elf langsung melayang Ia sedikit membelalakan mata disertai tatapan tak percaya ia mati begitu saja Heng, ketahuilah tempatmu dasar sampah menjijikkan Dengus panglima manusia dengan nada dingin Setelah panglima manusia membunuh panglima elf Kini ia bergerak menuju wilayah pusat bersama para jenderal dan komandan kekaisaran Gamah Yang telah mengambil alih wilayah pertahanan depan Wos, wos, di luar kota Linsen Kini para leluhur masih melayang menyaksikan kemenangan pasukan kekaisaran mereka Heng, tidak akan lagi kita akan menundukkan kota Linsen Tapi tetap aku merasa ada yang aneh Apa ras elf begitu mudah membiarkan kita menguasai kota mereka Biasanya mereka sangat mempertahankan milik mereka Salah satu leluhur manusia yang bertubuh gumpal merasa aneh Heng, jangan dipikirkan Kita ada banyak dan tidak mungkin mereka mampu mengalahkan kita saat ini Mereka juga tidak mungkin mengerahkan semua leluhur elf untuk mengepung kita Ucap leluhur elf yang memiliki alis B warna hijau Ia terlihat memiliki kepercayaan diri tinggi Wilayah pusat, kini hampir setengah kota kancur akibat pertempuran sengit yang terjadi Pasukan kekaisaran Gamah saat ini mengepung pasukan elf dari berbagai arah Serang terus, jangan biarkan mereka memulihkan diri Sebentar lagi kita akan menang Teriak panglima manusia langsung membuat semangat pasukan kekaisaran melonjak Di depan mereka kini para elf terlihat membentuk perisai dengan menggabungkan kekuatan mereka Mereka membentuk lingkaran di benteng terakhir, yaitu kediaman pemimpin kota Duar-duar, gedebu, krak-krak, terdengar letakan dari perisai yang terlihat seperti kaca Hal itu membuat pasukan kekaisaran Gamah semakin bersemangat menggempur perisai tersebut Duar-duar, tak lama perisai langsung hancur Mereka semua pun langsung menyerang semua elf yang tersisa Hem, mereka telah selesai menguasai kota Tapi kenapa mereka belum muncul, gumam Baihan dengan nada kesal Jiulong, Piksiu dan Baiyulong kini terlihat menatap Baihan layaknya anak berusia 5 tahun Mereka begitu karena penasaran dengan apa yang Baihan pegang Haner, apa dengan itu kau bisa melihat semua yang terjadi di kota Linsen? Tanya Piksiu, ia sudah tidak tahan sehingga langsung bertanya Baihan melepas benda yang menempel di matanya lalu melirik ketiganya dengan wajah penuh penasaran Tentu saja Paman, ini namanya teropong Jika kau ingin maka aku akan memberikannya kepadamu karena aku ada banyak Aku juga mau, teriak Jiulong Tidak, aku lebih dulu yang bertanya jadi aku lebih dulu menerimanya, ucap Piksiu Daripada kalian berdebat, lebih baik aku saja yang mengambilnya lebih dulu, ucap Baiyulong terdengar tak mau kalah Baihan hanya bisa menggelengkan kepalanya Kenapa aku merasa sifat mereka mirip Lier dan Ares lama-lama, gumam Baihan dalam hati Tenang saja, aku sudah bilang punya banyak, jadi aku akan memberikan kepada kalian secara bersamaan, ucap Baihan langsung melempar ketiga teropong yang ia munculkan tiba-tiba Dengan sigap Piksiu, Jiulong dan Baiyulong menangkap teropong yang berasal dari bumi secara hati-hati Setelah itu mereka langsung mencoba apa yang Baihan lakukan tadi, namun yang mereka lihat hanya pandangan gelap Baihan hanya bisa tersenyum kecil melihat kelakuan mereka Buka dulu tutupnya lalu alirkan sedikit mana kalian, setelah itu arahkan teropong ini ke target yang ingin kalian lihat, ucap Baihan memberikan penjelasan Ketiganya sedikit malu dengan apa yang mereka lakukan tadi, karena saking semangatnya mereka lupa bertanya cara menggunakan benda aneh ini Di luar kota Linsen, saat ini para leluhur saling melirik Ayo kita masuk, ucap leluhur berjubah hitam lambang naga Semua leluhur mengangguk setuju, mereka pun langsung melesat ke pusat kota yang akan dibuat sebagai tempat tinggal mereka untuk menyusun rencana Wus-wus, apakah mereka sudah mulai bergerak? Tanya panah suci kini memegangi batu bercahaya hijau Sudah, mereka kini bergerak menuju pusat, jawab sebuah suara Jika begitu, kita bersiap bergerak, kalian bertiga juga bisa mendengar suara kubukan Jika begitu langsung menuju yang sudah aku berikan titik lokasinya kemarin, jangan sampai salah bertindak, jika tidak kita yang akan mati, ucap leluhur panah suci terdengar serius Jelup, tanpa menunggu balasan, leluhur panah suci bangkit, pandangannya mengarah ke pasukan intinya Ingat tugas kalian, kalian hanya membantu untuk memperkuat pertahanan perisai nantinya setelah mereka terkurung Siap leluhur, jawab pasukan leluhur panah suci serempak Apa kalian siap? Ingat jika kita gagal maka kalian semua langsung melarikan diri Jangan dengarkan para elf sok suci itu yang mengatakan kita pengecut Mereka hanya iri saja, ucap elf berjubah hitam Siap leluhur, tapi setelah kita lari, bukankah kita akan dimusuhi oleh ras kita? Tanya salah satu elf berpakaian asasin Kita memang sudah menjadi musuh para elf dari dulu, karena kita adalah pengikut setia ratu dari dulu dan tidak pernah memihak mereka Dan saat melarikan diri, tentu kalian tahu kemana akan pergi bukan? Jawab leluhur elf berjubah hitam sambil bertanya Mereka semua langsung mengangguk patuh Tak lama kelima leluhur elf langsung melakukan pergerakan senyap dari lima arah berbeda menuju kota Linsen Bai Han dan keluarganya yang menggunakan teropong langsung berseru masing-masing Aku melihat mereka berada di arah utara dan sedang menuju kota Linsen Seru Jiulong kagum, ia kagum karena teropong yang ia gunakan bisa membuatnya melihat secara detail Aku juga melihat mereka di arah timur, ucap Pixiu Hem, aku melihatnya di arah selatan Sambung Bai Yu long, sementara Bai Han melihat dua pergerakan dari arah barat dan barat daya Kalian semua bersiap, ucap Bai Han langsung tersenyum lebar Tentu kami siap, jawab ketiganya serempak kini memandang Bai Han karena sudah saatnya mengaktifkan nuklir Kini ketiganya berdiri di tempat yang berbeda, pandangan ketiganya langsung mengarah ke Bai Han untuk menunggu perintah darinya Sementara Bai Han saat ini sedang melihat ke arah kota Linsen menggunakan teropong Kota Linsen, saat ini semua leluhur manusia menuju ke arah pusat kota Dari semua leluhur manusia, hanya leluhur berjubah hitam bercorak naga di jubahnya saja yang saat ini merasakan firasat buruk Diam-diam leluhur tersebut membuat gerakan kecil untuk antisipasi Semoga ini hanya firasatku saja, gumam leluhur berjubah hitam kini melesat paling depan Wus-wus-wus, di lima arah berbeda, terlihat lima leluhur elf melesat dengan kecepatan penuh mereka Tak lupa mereka berusaha menekan mana mereka, agar kehadiran mereka tidak disadari oleh para leluhur manusia Namun apapun usaha mereka, tetap saja kehadiran mereka mampu dirasakan Dan anehnya lagi, para leluhur manusia membiarkan kelima leluhur elf yang mendekati mereka Itu dikarenakan mereka yakin mampu membunuh kelimanya Wus-wus, hem, sudah aku duga jika mereka meremehkan kami, karena hanya jumlah kami lebih sedikit Gumam panah suci tersenyum tipis Mereka menuju ke sini, kalian harus bekerja sama untuk membunuh mereka Nanti aku akan bersama Pak Tua, ayo, ajak leluhur berjubah hitam langsung mengajak semua leluhur Namun semua leluhur hanya diam saja Mereka semua tersenyum meremehkan kecuali leluhur dewa bungkuk bertongkat atau biasa dipanggil Pak Tua oleh leluhur berjubah hitam Heh, kenapa kau begitu waspada? Santai saja, biarkan mereka ke sini Toh mereka ke sini untuk menyerahkan nyawa mereka, ucap salah satu leluhur tersenyum meremehkan Benar, walau kau pemimpin kali ini, kau tidak perlu terlalu takut akan kemarahan leluhur tertua Kau dapat yakin jika kita dapat menentukan tugas ini Sambung salah satu leluhur dengan nada santai Berbagai komentar leluhur berjubah hitam dengar saat ia ingin mengajak para leluhur langsung menyerang musuh Kini wajah leluhur berjubah hitam sangat gelap saat ia ingin mengatakan sesuatu Nyawanya lebih dulu merasa terancam Sial, sudah kuduga jika ada yang tidak beres di sini Gumam leluhur berjubah hitam melihat ke arah benda yang ia buang tepat sebelum memasuki wilayah pusat kota Dek-dek, jantung leluhur berjubah hitam langsung berdetak cepat Di lima arah berbeda, kelima leluhur elf yang sudah sampai kota langsung tersenyum tipis Mereka pun langsung menggerakkan tangannya mereka untuk membentuk formasi Blues, 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 dread Setelah tangan mereka bergerak cepat, sebuah pilar seketika muncul dari dalam tanah Sekarang, teriak panah suci langsung berteriak keras Wung, sebuah formasi perisai tipe serangan langsung muncul Wajah para leluhur manusia yang terlambat menyadari itu dari awal, kini memasang wajah sangat jelek Mereka semua tentu mengenal perisai yang mengurung mereka saat ini Terlihat juga muncul rasa penyesalan yang ada di wajah mereka semua Karena tidak mengikuti perintah leluhur berjubah hitam tadi Sialan, jangan menyerah lebih dulu sebelum berusaha Ayo serang formasi priasi ini, jika kita bergabung, aku yakin Jelop, sebuah anak panah muncul langsung menembus kepala leluhur manusia hingga mati berdiri Wajah kesembilan leluhur manusia semakin jelek, melihat rekan mereka mati tanpa bisa melakukan perlawanan maupun menghindar Tidak jauh di luar formasi perisai serangan, leluhur panah suci kini tersenyum tipis setelah ia selesai menarik busur panahnya Formasi ini dinamakan formasi perisai serangan Itu karena seseorang yang membuat formasi ini mampu menyerang musuh yang terkurung dari luar tanpa terhalang perisai Mereka juga mampu menyesuaikan keinginan mereka yang memunculkan serangan mereka di dalam perisai Seperti halnya tadi Sialan, aku akan membunuhmu Teriak salah satu leluhur manusia kini melesat ke arah panah suci yang berada di luar formasi Karena sudah terbawa emosi, leluhur manusia itu tidak berpikir jernih saat ini Wos, crash Sebuah bola tombak langsung muncul lalu menebas kepala leluhur tersebut Kedelapan leluhur manusia yang tersisa kini semakin memasang wajah jelek Sialan, apa yang harus kita lakukan? Mendekati perisai kita tidak bisa, berdiam diri juga perlahan kita pasti mati Ucap salah satu leluhur melirik ke arah para leluhur Saat pandangan leluhur tersebut mengarah kepada semua rekannya Ia tiba-tiba menyadari seharusnya jumlah mereka yang tersisa seharusnya sepuluh Tapi kini hanya delapan Sialan, kemana perginya leluhur naga hitam dan leluhur dewa bungkuk bertongkat? Teriak leluhur tersebut kini seketika tersadar Seketika semua leluhur manusia maupun leluhur elf tersadar Bunuh mereka semua dalam satu gerakan Dan hati-hati yang terkuat di kelompok mereka tidak berada di dalam formasi Ucap panah suci langsung mengirim pesan telepati Tempat leluhur elf langsung membuat serangan terkuat mereka melalui luar formasi Tak lupa juga mereka memusatkan target serta di mana mereka memunculkan serangan mereka Duar-duar, saat para leluhur elf akan membunuh kedelapan leluhur manusia yang kini meraung karena mengira dikhianati Sebuah ledakan seketika terdengar dari arah puncak gunung tertinggi Di tempat Baihan Saat ini Baihan telah mengaktifkan nuklir dan terlihat nuklir membuang asap Hingga terdengar ledakan cukup besar saat akan melesat menuju target Wung, nuklir perlahan terbang, Jiulong, Pixiu dan Baiyulong kini tersenyum bahagia saat nuklir kini mulai terbang Sementara Baihan langsung mendekati ketiganya Apa yang kalian tunggu, ayo lari Ucap Baihan sedikit panik karena takut terlambat melarikan diri Ketiganya langsung tersadar akibat saking bahagianya Mereka pun langsung menggunakan token teleportasi masing-masing Sret-sret-sret, Baihan dan ketiganya langsung menghilang Nuklir kini terus meluncur lalu menukik tepat mengarah kota Para leluhur elf yang melihat benda asing mendekat kini mengerutkan keningnya Hei kau, keluar dari sini lalu serang benda itu Tunjuk leluhur elf berbadan besar dengan tombak di punggungnya Salah satu bawahan leluhur tersebut pun langsung terbang sambil mengeluarkan senjatanya Mereka tidak sadar jika saat ini mereka menggali kuburan mereka sendiri Jika menyerang nuklir tersebut Nuklir ini jika diserang, maka ledakannya jauh lebih dahsyat saat membentur targetnya sendiri Wos, musnah lah, teriak elf tersebut dengan angkuh Wos, sebuah bilah pedang langsung melesat ke arah nuklir Di bawah, panah suci dan leluhur elf berjubah hitam merasakan ada yang tidak beres Langsung mengaktifkan artefak mereka masing-masing yang telah mereka persiapkan sebelum kesini Crash, duar Bertepatan dengan aktifnya artefak, sebuah ledakan maha dahsyat langsung mengguncang hampir seluruh area kekaisaran Darium Bahkan saking dahsyatnya, wilayah kekaisaran Gama pun ikut merasakan guncangannya Khoek, uhuk-uhuk, leluhur manusia berjubah hitam bercorak lambang naga dan leluhur dewa bungkuk bertongkat yang melarikan diri dari awal Kini terlihat terlempar sambil memuntahkan seteguk darah Mereka memandang ke arah lautan api yang kini berkobar di depan mata mereka Sedang menyebar ke segala arah, seolah ingin melahap apa saja Sontak mereka pun bangkit lalu melesat menjauh dari lautan api yang terus menyebar Sementara di kota Linsen, walau diyakini para leluhur kedua ras bertahan hidup Tapi dapat dipastikan mereka akan terluka parah Jauh di pinggiran tiga wilayah ras Bayan yang baru saja bertemu Ariel, Anthony dan Cynthia langsung mengibaskan tangannya Wung, sebuah perisai transparan langsung menutupi lembah tempat biasa mereka berkumpul Wus, sebuah angin berhawa panas disertai guncangan langsung mereka semua rasakan Padahal bayan telah membuat pelindung, tapi tetap saja hasil dari ledakan membuat dampak yang begitu besar Sialan, siapa yang begitu berani membuat ledakan semengerikan ini Ucap Cynthia langsung berdiri Tak lama, matanya sedikit melotot saat melihat lautan di kejauhan Mata Cynthia tentu mampu menangkap sejauh ratusan kilometer bahkan sampai sejauh ribuan Apa-apaan ini, siapa yang begitu kuat sampai bisa menyebabkan semua ini Tidak mungkin itu para leluhur tertua dari semua ras sekalipun Ucap Cynthia terkejut luar biasa Hem, mungkin salah satu leluhur terkuat dari kedua ras menggunakan artefak yang sangat langka Sambung Ariel kini berdiri di samping Cynthia ikut melihat lautan api Yang terus mencoba melahap apa saja Sementara Anthony kini memikirkan seseorang Dan pandangan Anthony mengarah ke bayan yang sedikit memasang wajah gelap Melihat wajah bayan, Anthony pun semakin yakin ini ulah mereka Karena mengingat ledakan yang mirip namun jauh lebih besar Ia menduga jika salah satu dari putra bayan menggunakan benda asing itu Sementara bayan kini bergumam Anak ini, jika ia menggunakan sepuluh saja Aku yakin dimensi alam sihir ini akan hancur Tentu bayan kesal dengan semua kekacauan yang diperbuat putranya Tapi bayan tidak mungkin memarahinya Karena ia sadar pernah nakal sewaktu ia muda dulu Mengacau Jangan dikatakan lagi Ia sering mengacau bersama adiknya Membunuh Jangan dikatakan lagi Ia bahkan tak bisa menghitung berapa banyak nyawa yang ia ambil Jadi bayan hanya bisa melihat masa lalunya dari putra-putrinya ini Bayan juga tidak melarang mereka jika ingin mengambil tujuan mereka masing-masing Setelah sedikit tenang akibat perbuatan putranya Bayan langsung mengerutkan keningnya Pandangan bayan mengarah ke barat Arah dari mana Ariel dan Anthony datang beberapa waktu lalu Aura ini, gumam bayan Hem Rupanya dia mengikuti mereka berdua Gumam bayan kini tersenyum tipis Di barat, sosok elf yang mengenakan penutup wajah Kini terlihat sedang menutupi seluruh tubuhnya dengan auranya Karena dampak hasil ledakan Hem Apa dia merasakan kehadiranku? Gumam elf yang tak lain di aneh kini melirik ke arah lokasi bayan berada Tak lama ia sedikit terkejut saat tatapan matanya langsung bertemu dengan mata bayan Ia juga melihat bayan tersenyum tipis Walau aku melihat rangkingnya turun drastis dan terlihat lebih lemah dari yang dulu Tetap saja saat melihatnya aku merasakan bahaya luar biasa Dan aku merasa ia jauh lebih berbahaya dari yang dulu Gumam ratu elf di aneh sedikit aneh Tunggu di sini sebentar Aku akan menyambut tamu yang sedikit spesial kali ini Ucap bayan tersenyum kecil Ariel, Cynthia dan Anthony sedikit bingung Namun saat mereka merasakan aura mana yang samar-samar Mereka pun mengangguk dan kini penasaran Siapa orang yang mampu bersembunyi hingga mereka tak mampu menyadarinya Wus, bayan langsung menghilang Dread, tak lama bayan muncul di depan ratu di aneh Lalu mengayunkan lengannya dengan nada santai Blus, tekanan mengerikan muncul dari serangan bayan yang kini membentuk bilah jarum kecil Ratu di aneh langsung mengayunkan tangannya dengan elegan Tak lama sebuah tameng indah muncul Dua, ledakan yang cukup mengerikan terdengar Dari ledakan tersebut, tempat bayan dan ratu di aneh tadi bentrok langsung hancur Hasil dari ledakan tersebut juga tak kalah dari hasil suara ledakan yang bayan ledakan Kini dimensi alam sinir dua kali mendapat guncangan hebat Saat ini bayan dan ratu di aneh saling menatap satu sama lain Layaknya musuh abadi Aku tak menyangka walau kekuatanmu turun Daya seranganmu masih sama seperti di masa lalu manusia Ucap ratu di aneh dengan nada dingin namun terdengar lembut Hem, kau masih sama seperti dulu tetap liar walau sifatmu terlihat lembut Ucap bayan tersenyum tipis Kah, kau, tunjuk ratu di aneh langsung bersiap menyerang bayan Namun ia langsung mengurungkan niatnya Saat tiga sosok yang cukup kuat datang ke sisi kiri kanan bayan Pandangan ratu di aneh langsung mengarah ke Sintia Ia merasakan hal bahaya dari wanita Siapa wanita ini? Kenapa aku baru mengetahui jika ada ras manusia yang sekuat ini disini? Gumam ratu elf Apa dia juga bukan berasal dari sini sama seperti manusia ini? Sambung ratu di aneh kini berpikir keras Wos, hem, aku baru tahu ada elf sekuat dirimu disini Bahkan walau kekuatan kita setara Aku merasa kau setingkat lebih kuat dariku Ucap Sintia kini mengayunkan sebuah pedang indah Wom, pedang Sintia langsung berdengung Dari serangan Sintia, muncul aura yang membuat ratu di aneh membelalakan matanya Dua, dengan cepat ratu di aneh menahan serangan Sintia hingga membuat Sintia mundur sepuluh langkah Sementara ratu di aneh mundur tiga langkah Sangat kuat, gumam kedua wanita tersebut kini saling memandang satu sama lain Eh, aku baru menyadari jika kau kini semakin kuat saudari Sintia Ucap Ariel muncul di samping Sintia Lalu pandangan Ariel mengarah ke sosok elf bertopeng Hem, siapa kau? Jika kau berasal dari ras elf, maka aku pasti akan mengetahui dirimu Tanya Ariel dengan nada dingin Ariel juga terlihat bersiap untuk menyerang Tak mau kalah Anthony juga ikut mengeluarkan senjatanya Sementara Sintia yang sudah siap kini tersenyum kecil Empat lawan satu, apakah kau yakin bisa menang? Ejek Sintia Wajah ratu di aneh kini sedikit jelek Ia lalu memandang bayi aneh yang diam saja sambil tersenyum kecil Sialan, aku tak menyangka akan bisa dipermalukan untuk kedua kalinya selama hidupku Ucap ratu di aneh langsung membuka topengnya Blus, saat ratu di aneh membuka topeng Wajah kedua wanita tersebut langsung iri dan cemburu Karena sosok yang mereka lihat jauh lebih cantik dan menawan darinya Pandangan Ariel dan Sintia langsung mengarah ke bayi an dengan tatapan curiga Jangan berpikir aneh-aneh, aku sudah punya putra dan putri saat ini Hilangkan pikiran kotor kalian ini, ucap bayi an dengan nada kesal Sintia dan Ariel langsung tersenyum kecil Siapa tahu, kau kan dari dulu sudah terkenal sangat mata keranjang Hanya kepada yang kau anggap saudara kau memiliki pandangan berbeda Seperti kasih sayang seorang ibu Tapi jika itu orang lain maka Cukup, apa pantat kalian ingin aku pukul seperti di masa lalu Ucap bayi an langsung memotong ucapan Sintia yang saat ini merasa menang Karena bisa memancing emosi bayi an yang telah ia anggap kakak Sementara Antoni yang melihat ini kini layaknya orang asing Ia hanya melihat kiri kanan berulang kali layaknya nyamuk yang linglung Lalu ratu di aneh hanya bisa menahan amarah setiap waktu Karena diabaikan dari tadi Hem, apa yang membuatmu kemari ratu elf? Tanya bayi an kini memandang ke arah ratu di aneh Wajah Sintia, Ariel dan Antoni terkejut mendengar pertanyaan bayi an Apakah? Ucap Ariel kini dengan tubuh bergetar hebat Benar, ia adalah ratumu yang dulu dikabarkan menghilang Ucap bayi an memandang ke arah Ariel Ariel dan Antoni langsung melihat ke arah ratu di aneh dengan wajah campur aduk Kesalnya di sana, amarahnya di sana, rasa ibanya pun di sana Bro, ingin rasanya aku membunuhmu yang mulia Karena kau menghilang membuat semua ras elf kalangan bawah dan yang setia kepadamu menderita Ucap Ariel menahan emosinya Aku tak tahu harus mengatakan apalagi karena terlalu banyak yang ingin aku tanyakan kepadamu yang mulia Tapi hanya satu yang ingin aku pertanyakan Ucap bayi an dengan nada serius Mengapa kau baru muncul sekarang? Dan apa tujuanmu mendatangi kakak Lim Bay? Tatapan mata Antoni kini mengarah ke ratu elf diane Ratu elf diane yang mendengar keluh kesah rakyatnya Kini hanya bisa terdiam sambil mengigit bibirnya Tangannya terkepal rat saat ini Pertanyaan pertama mu mungkin akan terjawab nanti Lalu untuk pertanyaan keduamu juga akan terjawab dengan sendirinya Ucap ratu diane kini menatap bayi an Ratu elf diane tentu tidak tahu nama maupun siapa bayi an Ia hanya pernah bertemu sekali dan itupun ia bertarung menjadi musuh di masa lalu Dan saat ini ratu diane yang telah melihat masa depan hanya ingin meminta bantuan Sehingga ia ingin membuat perjanjian karena ia tahu tidak ada yang gratis Ariel dan Antoni hanya diam sambil menatap ke arah bayi an Hem, baiklah katakan tujuanmu kesini Apa kau ingin mengajatku bekerja sama? Atau sedang memperingatiku karena ingin memuasai dimensi ini? Ucap bayi an mulai membuka suara Cynthia, Ariel, Antoni hanya diam Saat ini mereka telah berdiri di samping bayi an ikut menatap ke arah ratu diane Mereka juga telah bersiap segala kemungkinan Jika ratu diane memperingati mereka Maka mereka tidak akan segan-segan langsung menyerang ratu diane Hem, apa begini caramu menyambut seorang? Cukup basa-basimu, potong Cynthia dengan tatapan mengerikan Ratu diane hanya bisa tersenyum kecut Ia memandang ke arah bayi an yang hanya bisa diam Padahal ia merasa bayi an adalah pemimpinnya di sini Dread, tak lama muncul celah dan tak lama keluar sosok yang bayi an dan adik-adiknya kenal Tep-tep, rupanya orang yang aku cari-cari datang dengan sendirinya Ucap Anaril membuka tudungnya Rah, ratu iblis darah kuno Anaril Ucap ratu elf terkejut luar biasa Ia tentu mengenal Anaril yang dulunya masih sangat kecil saat ia diangkat menjadi ratu baru Bukan hanya ratu diane yang terkejut Semua saudari Anaril juga ikut terkejut Ia kini baru tahu jika saudarinya seorang ratu Yang mereka tahu di masa lalu Anaril dibawa oleh Ling Bai dengan kondisi kritis Dan masih berumur 15 tahunan Saat Aril dan Cynthia ingin mengatakan sesuatu Anaril tersenyum kecil Aku tetap saudari kalian, jangan mempertanyakan statusku itu Ucap Anaril dengan suara lembut Mereka berdua hanya bisa mengangguk patuh Lalu kini pandangan mereka semua mengarah ke bayi an Bagaimana Ling Bai, orang yang kau cari sudah datang ke sini Apa kita akan mulai berunding? Tanya Anaril mengiringkan kepalanya Hem, rencanaku gagal karena kedatanganmu Dengus bayi an melalui telepati Anaril hanya tersenyum kecil dengan wajah tanpa merasa bersalah Hem, baiklah aku tak tahu namamu Yang aku tahu kau adalah seorang ratu Jadi mari kita membicarakan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak Ajak bayi an dengan nada santai Mereka pun terdiam sesaat lalu pergi menuju lembah Dread, dread, dua Sosok elf langsung menghancurkan sebuah lubang besar diselimuti oleh lautan api Sialan kenapa siapa yang melakukan hal ini? Teriak seseorang yang terlihat berantakan Ia adalah panah suci yang berhasil selamat dari ledakan nuklir Tatapan panah suci juga mengarah ke leluhur elf berbadan kekar dengan penuh kebencian Jika bukan karena ia menyuruh bawahannya menyerang benda asing itu Ini tak akan pernah terjadi Walau sedang terluka Leluhur panah suci langsung menarik busur panah yang muncul di tangannya Wung, anak panah yang mengerikan langsung melesat ke arah leluhur elf yang terlihat sekarat dan berusaha bangkit Jelup, duar Tanpa mengetahui siapa yang membunuhnya Leluhur elf berbadan kekar mati dengan tubuh hancur Setelah membunuh rekannya Pandangannya mengarah ke dua leluhur elf yang masih selamat Ia juga terlihat mencari leluhur elf berjubah hitam Namun tidak menemukannya bersama semua bawahannya Aku tak menduga ia juga punya artefak yang berharga dan telah mempersiapkan ini sebelum menuju ke sini Gumam leluhur panah suci Leluhur panah suci kini terbang ke atas Ia langsung mengerahkan semua kekuatannya Blus Cahaya putih bercampur biru langsung melesat dalam bentuk anak panah Leluhur panah suci tidak mengenakan busur panahnya Melainkan ia mengenakan jiwa panah yang telah sempurna Dari itu juga namanya dikenal panah suci Karena telah mengembangkan jiwa panah yang tidak ada elf bisa melakukannya Dua Tepat ke arah lautan api Ada sebuah kubah hancur kini meledak kembali Selesai Aku yakin para leluhur manusia telah mati sepenuhnya Namun dua dari mereka berhasil melarikan diri sebelum terkurung Gumam leluhur panah suci langsung membawa semua bawahan dan dua leluhur yang kini sekarat Wus-wus Wung Dread Sebuah celah muncul dan terlihat empat pemuda kini keluar dengan senyum lebar Hahaha aku yakin mereka akan sekarat dan aku yakin saat ini kita pasti akan ditakuti oleh kedua ras itu Teriak jiulong tertawa terbahak-bahak Hem-hem Ini yang namanya mahakarya luar biasa Sambung piksyu tersenyum lepas Jika ada yang begini jangan lupa ajak aku Bayi yulong berkata dengan nada semangat Sementara Baihan hanya diam sambil menatap ke arah lautan api yang terasa panasanya hingga ke tempat mereka Itulah yang kau dapat jika menyakiti keluargaku dan ini baru permulaan Karena aku menyimpan yang lebih dahsyat dari ini Gumam Baihan dengan nada dingin Ayo kita kembali Mereka pasti mengkhawatirkan kita Ajak Baihan Jiulong, piksyu dan Bayi yulong pun langsung mengangguk setuju Mereka pun langsung melesat menuju keluarga mereka telah menunggu Wus-wus, si sialan itu Kenapa ia tidak mengajakku jika mereka pergi untuk menghancurkan musuh Ucap Long Yuan dengan nada kesal Tentu ia tahu Karena ledakan seperti itu pasti dihasilkan oleh benda asing yang dibawa oleh Baihan Bai Cuye dan Bai Xiaxie Sudah-sudah jangan kesal begitu Mungkin ada maksud tertentu sehingga kakak membawa sedikit orang Ucap Bai Cuye langsung menenangkan Long Yuan hanya bisa menghela nafas panjang Aku tak menyangka jika mereka akan membuat kekacauan yang begitu besar Bahkan aku yakin sekarang seluruh dimensi ini sedang kacau akibat dua kali guncangan yang menyebar ke hampir seluruh dimensi Ucap Long Yuan melirik ke arah Bai Cuye seolah ia meminta pendapat Hem, untuk sekarang lebih baik kita menunggu kakak datang serta menunggu paman sadar Ucap Bai Cuye terlihat menulis sesuatu di meja Bai Cuye terlihat ingin membuat beberapa jebakan Dari kulit hewan di depannya Saat ini Bai Cuye membuat peta tiga kekaisaran dan menandai beberapa tanda merah, kuning dan hijau Entah apa yang akan direncanakan Bai Cuye Long Yuan hanya diam saja melihat kefokusan Bai Cuye Beberapa hari telah berlalu Dread, Dread, Tep-Tep, Baihan, Jiulong, Pixiu dan Bai Yulong langsung muncul melalui celah yang muncul di depan Bai Cuye dan Long Yuan Hem, bagaimana? Apa kakak sudah puas membalas dendam? Tanya Bai Cuye langsung mengangkat kepalanya Hehehe, tentu saja Saat dalam perjalanan, banyak sekali pasukan kekaisaran kini berjaga di setiap kota, desa, bahkan hutan Aku yakin mereka takut kejadian yang kemarin, kekeh Bai Han Hem, lebih tepatnya mereka hanya disuruh memantau Jika ada kejadian mencurigakan, maka mereka akan langsung melapor Ucap Bai Cuye Tentunya mereka akan waspada Dan aku yakin bukan di kekaisaran ini saja hal ini terjadi Tapi di seluruh kekaisaran Sambung Bai Cuye Kau benar, jadi apa kau telah membuat peta yang kakak suruh sebelum pergi? Ucap Bai Han kini bertanya sambil menyeringai kejam Hem, Bai Cuye hanya mengangguk, ia langsung menyerahkan kulit hewan yang kini tergulung Bai Han langsung mengambilnya lalu membukanya, setelah melihat secara detail selama beberapa detik Bai Han langsung menutupnya Pik Siu, Jiu Long, Long Yuan, dan yang lainnya kini penasaran dengan apa rencana kakak beradik ini Apa yang kalian rencanakan dengan membuat peta seperti itu? Tanya Pik Siu kini tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Tunggu Paman Tian dan Paman Lang bangun Jika keduanya belum bangun, maka aku tidak akan memberitahu kalian Ucap Bai Han tersenyum kecil Hem, seketika dengusan terdengar dari semua keluarga Bai Han Yang tadinya terlihat bersemangat ingin mendapat jawaban Waktu terus berlalu, sudah satu bulan setelah ledakan dahsyat Kini guild yang menjadi sekutu Bai Han dan Bai Cuye kini semakin aktif dalam menghasut para ras mereka masing-masing Mulai dari budak yang mereka selamatkan dulu, kalangan bawah, sampai kalangan bangsawan yang memiliki masalah tertentu dengan para bangsawan lain maupun kekaisaran Di kedai kecil wilayah terluar kota Awan, saat ini dua wakil guild terlihat ikut duduk bersama kelompok Bai Han Hem, aku tak menduga jika kau sangat pintar dalam berpolitik saudara Han, ucap Antoni dengan kagum Sementara Giselle terlihat terus menempel di samping Bai Han Bai Han tentu merasa risih, namun ia tak ingin menyakiti hati seorang wanita dengan membentak atau mengusirnya Ini hanya politik biasa, itu hal yang cukup mudah jika untuk memanipulasi pihak kekaisaran dan merusak nama mereka di kalangan rakyatnya, ucap Bai Han dengan nada santai Lalu sudah beberapa kota yang telah aku tandai kalian bisa pengaruhi Tanya Bai Han melirik Giselle dan Antoni Untuk tanda hijau semuanya sudah dalam kendali, untuk tanda kuning sudah mencapai setengah dari lima puluh yang kau tandai Untuk tanda merah aku hanya bisa dua saja dari sepuluh yang kau tandai, ucap Antoni sedikit tersenyum kecut Hem, itu pencapaian yang bagus, kalian hanya melakukannya dalam kurang dari sebulan, dan sudah sebanyak ini Aku kagum terhadapmu saudara Antoni, ucap Bai Han memuji Antoni hanya mengangguk sambil tersenyum bahagia Lalu tatapan semua orang mengarah ke Giselle Giselle langsung tersenyum lebar ke arah Bai Han Dengan kematian cukup banyak leluhur dari ras kami Kami memiliki untung banyak dalam menghasut mereka Untuk tanda hijau sudah sepenuhnya dalam kendali kami Lalu untuk tanda kuning hanya satu kota saja, yang artinya sudah 95% kami kuasai Sementara untuk tanda merah sudah setengah dari 20 tanda merah, artinya 10 sudah kami kuasai Ucap Giselle dengan bangga sambil membusungkan dadanya ke arah Bai Han Semua keluarga Bai Han hanya tersenyum kecut, karena sedari awal kedatangan Giselle, pandangan wanita itu hanya mengarah ke Bai Han saja Bai Han hanya mengangguk santai tanpa memuji, hal itu membuat Giselle langsung cemberut disertai mata berkaca-kaca Kau kenapa saudari Giselle? Tanya Bai Han pura-pura bingung Tidak ada, dengus Giselle langsung bangkit lalu pergi dengan wajah sangat kesal Bai Han dan semua keluarganya langsung terkekeh kecil Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Bai Cuye dengan santai Untuk selanjutnya aku serahkan kepadamu YR kau pasti lebih mengerti jika masalah strategi pertempuran Jawab Bai Han Hem, kalau begitu aku mulai dari paman Centian dan Jiulong, tugas ini sangat cocok untuk mereka dan ini juga terbilang keahlian kalian Pandangan Bai Cuye mengarah ke Centian yang sudah sadar beberapa hari Hehehe, apa ini menjarah harta para bangsawan atau mencuri harta mereka? Tanya Centian menyeringai lebar Hem, paman akan mencuri semua harta para penduduk bersama Jiulong, kalian bisa menentukan dari mana Dan setelah itu, saudara Antoni akan menuduh para bangsawan melakukan ini Ucap Bai Cuye dengan nada santai Mata semua orang melotot disertai seringai tipis Hahaha, mengerikan, rencana yang bagus Jadi di mana saja aku titik-titiknya, tidak mungkin di semua titik yang ada di peta ini bukan? Tanya Centian dengan suara yang menggemah Semua tanda yang belum dikuasai oleh kedua guild Aku ingin rencana ini dipercepat, karena jika mengandalkan pihak guild saja, itu pasti butuh waktu lebih dari satu tahun Jawab Bai Cuye kini mulai memandang kakaknya Kakak tahu bukan jika kita mulai bergerak dalam dua tahun lagi, karena dalam dua tahun ini kita juga harus meningkatkan kekuatan kita Ini juga kesempatan bagi kita, saat mereka waspada, kita memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi Ucap Bai Cuye ke arah Bai Han Mereka semua pun terlihat terus berdiskusi sampai malam hari Hem, setelah kekuatanku saat ini telah mencapai Dewa Penguasa Imortal Suci Bintang Lima Puncak Atau kekuatan puncak di dimensi ini, aku mampu merasakan bahaya akan datang, ucap tulom kini melirik ke arah Duandu yang sedang menikmati araknya Hem, aku pun merasakan itu, makanya aku langsung meningkatkan kekuatanku hingga mencapai puncak juga, dan menyuruh mereka semua meningkatkan kekuatan mereka Perasaan gelisah ini sudah aku rasakan tahun lalu, istriku, kakak ipar dan ibu juga sudah fokus meningkatkan kekuatannya di tempat CR Tapi yang aku takutkan mengapa kakak belum kembali, ucap Duandu kini sedikit gelisah Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhurin semuanya yang sudah setia bersama alurmu Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe